Sopir bos furniture di Manado dirampok, uang diambil dan pahannya ditusuk. Rahman Rahim warga Kelurahan Taas Manado, Sulawesi Utara menjadi korban perampokan oleh orang yang tak dikenal. Tak hanya dirampok, Rahman juga dikeroyok sekitar 5-6 orang. Kejadiannya di Komplek Kalimas, calaca pelabuhan kapal Bunaken. Rahman yang saat itu hendak mengendarai mobil untuk membeli keperluan sang anak, pada Minggu 11 April 2021 sekitar satu dini hari itu dicegat oleh satu orang yang mengaku polisi. Ia kemudian diturunkan di depan Ruko di Kalimas, dan selanjutnya dirampok dan dikeroyok oleh 5-6 orang yang tak dikenal. Tasnya diambil, handphone pun demikian. Tas berisi uang sebesar Rp 1.800.000 dirampas oleh para pelaku tersebut. Korban yang menyadari akan kehilangan uang hasil penjualan dari barang toko furniture, langsung menarik tasnya. Sayangnya karena aksi perlawanannya, mereka kemudian menikam Rahman hingga akhirnya harus menjalani perawatan. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun